hai 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 bahan-bahannya dua bungkus Oreo besar ini tadi masih ada satu bungkus kemudian coklat gadangan atau DCC kita pakai setengah saja nanti untuk ukuran dua buah oreo besar kita pakai SKM 3 bungkus kemudian topping sesuai selera bisa coklat putih dilelehkan atau mesis kecil-kecil kemudian paper pack secukupnya caranya pertama-tama kita haluskan dulu oreo nya kalau saya tidak usah saya pisahkan krimnya jadi langsung saya bumbu kita haluskan semuanya ini akan lebih mudah jika kita kita punya paper cup yang dari aluminium point ini kita tinggal menghaluskan kata-kata sepasar katar dalam paper cup tinggal kita tuangi coklat meleh sudah jadi ini karena paper potnya kertas jadi saya bentuk-bentuk gula dulu ini saya tambahin mariroma karena cari oreo lagi tidak ada di dekat sini kita tambahkan mariromanya satu bungkus kita haluskan nanti kita campurkan dengan oreo tadi kemudian kita tambahkan nanti susu kental manisnya 3 saset jadi ukurannya 2 bungkus oreo besar memakai 3 saset skm kita uleni sampai tercampur rata hingga bisa dibentuk bulat-bulat sehingga bisa dibentuk bulat-bulat sebenarnya ini sangat mudah kita bahas pisah bisa juga memakai koko kran ini kita bentuk bulat-bulat seperti ini kita lakukan sampai habis jadi 2 bungkus oreo besar itu kira-kira jika dibulatkan kecil-kecil saya jadinya 28 butir akan lebih enak lagi rasanya setelah dibulatkan begini kita masukkan freezer selama 15 menit baru nanti kita masukkan ke layan coklat tapi kalau tidak ada kulkas bisa langsung kita buat kita padatkan begini jadi 28 beper 1 oreo dan 1 mari roma sementara itu kita lenekkan coklatnya kita ambil setarung coklat batang kita iri sirif dulu kemudian kita tim seperti ini kita tunggu sampai coklatnya agak leleh kemudian kita aduk-aduk ini sudah mencair cabangnya kita aduk-aduk biar merata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kemudian bulatan-bulatan bulat-bulat tadi kita masukkan ke coklat leleh kemudian kita taruh di kertas roti atau kertas minyak dulu ini saya langsung di paper cup aja tapi nanti saya pindahkan kalau sudah kering paper cup yang baru sangat muka sekali buatannya kita lakukan selesai adunan yang habis jangan lupa kita taruh pokok di atasnya nanti setelah ini kita bisa juga agar cepat kering kita taruh di dalam mempokos dulu sedangkan tapi kita biarkan selama lima belasan menit tetap bisa kering kita taruh di dalam kebaring ini sudah agak kering sudah selesai dan siap untuk disajikan terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati